Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi sahabat kita semua Oke sahabat edisi kali ini kita akan berbagi tutorial lagi membuat ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Oke sahabat untuk tutorialnya kita bisa menggunakan seperti biasa Gini Master Nah sebelumnya Amin minta maaf temen-temen karena faktor kesubukan kerja untuk tutorialnya agak telat Nah untuk bantannya silahkan sahabat download aja di link deskripsi Oke sahabat tak perlu berlama-lama lagi kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman langkah pertama silakan teman-teman masuk di aplikasi Gini Master nya Nah di sini silakan teman-teman buat project baru atau pilih menu media browser Nah untuk aspek hasilnya 9 banding 16 Oke langkah selanjutnya silakan teman-teman di sini masukkan timelatenya atau backgroundnya untuk timelatenya silakan teman-teman download aja di link deskripsi kita sudah sediakan kita teman-teman langkah selanjutnya silakan teman-teman masukkan audionya untuk audionya silakan teman-teman nanti oke teman-teman pas di titik durasi tiga titik 942 silahkan tandai dulu silakan teman-teman tandai-tandai dulu temen-teman 03.942 nah disini silakan pilih lapisan lalu pilih media oke di sini silakan teman-teman masukkan foto teman-teman foto Hai atau logo teman-teman kita pakai logo aja teman-teman Oke kita pakai logo aja nah disini silakan teman-teman pilih menu pemangkasan dan aktifkan bentuknya aktifkan yang bulunya ini teman-teman sampai full dan untuk bentuknya pilih yang lingkaran centang nah silakan teman-teman besar sedikit bagi ke kanan nah posisikan foto teman-teman atau logo teman-teman di tengah-tengah antara garis pinggirnya ini temen-temen nah jika sudah pas sesuaikan ukurannya temen-temen nah segini lalu panjangkan hingga nyapas di posisi ini lagi teman-teman disini kita tetes dulu oke untuk animasi masuknya silakan teman-teman pilih yang teks nah disini silakan teman-teman masukkan teksnya nah seperti itu teman-teman lalu atur teksnya posisikan di atas ini teman-teman nah disini nah silakan teman-teman sesuaikan aja nah untuk fontnya silakan teman-teman atur juga maunya seperti apa kita pakai untuk fontnya nah ini sesuaikan ukurannya posisikan di tengah teman-teman oke nah lalu untuk tipisarnya silakan teman-teman atur juga di warna yang hitam oke lalu untuk warna teksnya kita ubah aja teman-teman biar ini nah biar sesuai dengan warna background atau tembannya nah seperti itu nah lalu jika teman-teman mau masukkan bersinarnya silakan silakan teman-teman masukkan bersinarnya warnanya apa kita bikin warna hijau aja dengan ketebalan full aja teman-teman nah ini nah lalu dimasuknya terserah teman-teman maunya seperti apa kita buat yang di nah kita buat di sekal ke atas nah sekal ke atas teman-teman oke tentang dan untuk animasi keluarnya terserah teman-teman maunya gimana kita bikin memudar aja teman-teman oke panjangkan enggak selamat menikmati nah silakan teman-teman panjangkan di glasi 11 detik silakan teman-teman tandai jika teman-teman tidak mau mencarinya nah coba kita play dulu teman-teman oke teman-teman udah langkah selanjutnya pas di posisi pertama ini di posisi awal nah disini silakan pilih lapisan terus pilih media nah disini silakan teman-teman pilih yang namanya background atau background ketupat teman-teman untuk backgroundnya silakan teman-teman download aja di link deskripsi nah silakan teman-teman taruh di bagian sebelah kanan atas teman-teman lalu untuk foto ketupatnya silakan teman-teman di link deskripsi lalu geser ke sebelah kirinya nah lalu pilih yang pencermin ini teman-teman lalu silakan teman-teman putar aja nah seperti itu jika sudah silakan teman-teman untuk animasi masuknya geser ke kanan oke untuk durasinya dibiarkan aja di 1 detik dan untuk animasi keluarnya juga di nah geser ke kiri centang dan untuk background yang kedua masukkan animasi masuknya yang sama geser ke kiri teman-teman nah untuk animasi keluarnya geser ke kanan oke kita play pas di durasi 11.655 ditandai dulu teman-teman nah silakan teman-teman tandai di durasi 11.655 pilih lapisan lalu pilih yang media lalu masukkan satu buah foto lagi teman-teman yang sama atau logo kita memakai logo kita masukkan yang logo lalu pilih menu pemangkasan dan aktifkan tokennya aktifkan juga bulunya lalu untuk bentuknya di lingkaran jantang nah untuk logonya atau foto teman-teman panjangkan aja hingga akhir template atau audio nah klik fotonya atau logonya lalu kecilkan sesuaikan seperti yang di awal nah segini lepaskan posisi di tengah-tengah teman-teman nah jantang oke disini untuk animasi masuknya terserah teman-teman maunya dimana sesuaikan aja ya kita bikin nah saya kalah ke atas teman-teman oke nah untuk durasi kita buat di 3 detik tentang oke untuk animasi keluarnya juga teman-teman sorry animasi keluar kita buat yang di sorry teman-teman nah disini untuk animasi masuknya bagusnya yang ini aja teman-teman nah tingkatkan teman-teman ya tingkatkan oke untuk animasi keluarnya kita buat yang diturunkan oke teman-teman jika sudah centang jika sudah pas di posisi yang kita tandai tadi yang kita tandai ini yang warna umur pilih lapisan lagi lalu pilih media maaf teman-teman pilih lapisan lalu pilih yang text nah disini silahkan memasukkan textnya terserah teman-teman maunya apa kita buat minal aydin minal aydin minal aydin minal aydin walau aydin oke jika sudah silahkan pilih nah untuk textnya teman-teman biar kelihatan ubah di warna hitam teman-teman nah taruh di atas posisikan di tengah teman-teman oke posisikan di tengah teman-teman lalu untuk tiktisannya kita masukkan aktifkan enable nya kita masukkan yang warnanya ini teman-teman warna bata warna oranye atau warna apa ini namanya pokoknya warna ini teman-teman oke jika sudah centang nah jika teman-teman mau masukkan fontnya mau ubah fontnya seperti apa silahkan ubah teman-teman teman-teman maunya fontnya seperti apa nah kita pilih ini aja oke lalu panjangkan textnya hingga akhir audionya oke nah untuk animasi masuk teman-teman nah kita masukkan yang di sekalian atas sedang mendorasi 3 detik coba kita pilih dulu teman-teman apakah teman-teman nah untuk animasi masuknya sekalian ke bawah aja teman-teman nah seperti itu oke nah lalu silahkan teman-teman disini masukkan textnya lagi cukup teman-teman duplikat aja nah bisa kebawah nah bisa kebawah nah dikosikan disini teman-teman lalu ubah textnya teman-teman edit textnya dengan kata-kata lain atau kalimat lain kita buat yang di selamat hari raya idul fitri idul fitri 1442 hijri ya nah oke pilih nah lalu sesuaikan aja teman-teman nah begitu oke teman-teman coba kita play nah untuk logo ketupatnya silahkan mempanjangkan hingga nah tinggal disini oke tinggal disini teman-teman kita pangkas aja nah tinggal segini kita akan panjangan kedua logonya yang kiri dan yang kanan juga coba kita play apa sudah sesuai nah seperti itu teman-teman untuk tutorialnya oke teman-teman jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa teman-teman like komen dan subscribe oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal aizin walfaizin mohon maaf lahir dan batin